Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dari inti syarih Al-Quran bacaan Al-Quran yang mudah-mudahan bisa jadi penyembuh dimana ada ayat sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat dan penawar bagi orang Al-Quran dan tidak bagi orang yang zolim dan sesudah membaca mantra atau bacaan Al-Quran tersebut harus kita tiupkan maksud meniupkan ke ayat tersebut adalah berupa tabaruk bakah dari bacaan Al-Quran tersebut yang mudah-mudahan jadi penyembuh ada lagi orang yang membaca di luar ayat Al-Quran biasanya kalau yang dimasukkan itu mungkin berupa hadam oh itu sih termasuk syirqiyah syirqiyah kalau pakai hodam ya jadi berupa apa media air tersebut juga merupakan rupiah media air kenapa selalu ditiupkan itu berupa tabaruk atau mengambil barokah dari bacaan yang kita baca yaitu Al-Quran lain halnya dengan apa panorama atau yang lainnya mungkin ada bacaan-bacaan yang kadang-kadang tidak di dizaharkan atau bacaan yang disembunyikan dengan halus sekali kita tidak tahu apa maksudnya kalau rupiah berupa air media air pasti di diperdengarkan jadi tahu yang mau dicampil atau orang di sekitar tahu apa yang dibaca berarti yang baik-baik itu jadi mungkin hanya sekian dan terima kasih kita hanya sebentar hanya sebagai intermesok disini oke saya Deddy Rupanya Channel Kang Arief masih biasa belum ganti nama ini satu lagi Kang Ihsan Muhammad Ihsan kita akan apa akan apa pokoknya segitulah ya saya segitu nanti nanti kita akan disanjut lagi di lain waktu dengan bahasan yang lain oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton